Jadi dalam kehidupan itu, tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau kesini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan? Ah, eh enggak kayaknya kuning deh gitu kan? Masih mending ada dua pilihan. Begitu dipakai, ping. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kondra produktif. Mungkin akan mendapatkan celahan. Allah dicelah. Malaikat dicelah. Rasul dicelah. Nabi dicelah. Sahabat dicelah. Tabiin dicelah. Ulama dicelah. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu? Dan ingin bebas dari celahan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celahan, berbahagialah. Berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celahan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah itu memberi kesan kepada kita. Jangankan untuk rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam disoal pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa fikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu, itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar, kan? Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga. Saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajah turun wahyu, turun ala-ala, turun beberapa surat. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun. Sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi. Tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya? Kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan? Atau tidak? Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah, Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhan. Itu Muhammad sudah gila. Naik turun bukit, naik turun lagi, naik turun lagi. Kayak orang bengong. Muhammad sudah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya. Dan ditinggalkan Tuhannya. Kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian, ditunggu, 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 naik turun, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus. Surah 93, surah 94, yaitu surah Al-Doha dan Al-Insyrah. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Sekali lagi. Zagallah ya. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi, turunnya surah Al-Doha dan surah Al-Insyrah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun, tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu, suara ini atau dua surah ditunjukkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun, dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, pengen melamar, nanti keduluan orang gitu kan. Udah siap-siap, pengen dapet ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada. Selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi dua surah ini, kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya, supaya dapat keberkahannya. Dari dua surah ini, saya bacakan. Anda ikuti ya. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yomongaib. Wa'udhu billahi minash shaytani rajeem. Wa'udhu billahi minash shaytani rajeem. Sampai jumpa. 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 dengan kuat. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.